I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way Kali ini kita akan membahas kabar terbaru yang menggemparkan dunia MotoGP Siap-siap karena berita ini pasti bikin kalian tercengang Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami Berita besar datang dari dunia MotoGP Mark Marquez, sang juara dunia, delapan kali akan pindah ke Ducati Merah musim depan Kepindahan ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama karena usia Marquez yang tidak lagi muda Apakah ini akan menjadi kontrak terakhirnya di MotoGP? Mark Marquez telah resmi dikontrak oleh tim pabrikan Ducati dan akan berpartner dengan Francesco Bagnaya Mereka akan menunggangi Ducati Desmosedici dengan spesifikasi terbaru Meski banyak yang terkejut dengan langkah ini, Marquez sendiri belum bisa memberikan jawaban pasti Apakah ini akan menjadi kontrak terakhirnya? Namun, ia berharap bisa tetap kompetitif di tengah persaingan para rider muda Dalam sebuah wawancara dengan Speed Week, Marquez menyatakan Kamu tidak pernah tahu, tapi saya tidak menginginkan itu kontrak terakhir Jika saya merasa kompetitif, maksud kompetitif di sini setidaknya ada di posisi enam besar setiap balapan Dan sangat kompetitif di tiga besar Untuk memenangi kejuaraan, Anda membutuhkan banyak alat dan segala hal di tempat yang tepat Marquez juga menambahkan bahwa dia ingin bertahan lebih lama dari dua tahun ini Bahkan mungkin dua tahun setelahnya Kondisi Marquez saat ini memang berbeda dibandingkan saat ia pertama kali masuk ke Honda Kala itu, sebagai juara dunia muda Ia langsung berjaya dan berhasil mengalahkan nama-nama besar Seperti Valentino Rossi dan Giorgio Lorenzo Namun kini, Marquez menjadi pebalap veteran yang harus bersaing dengan para rider muda Marquez mengatakan, ketika Anda tiba di sini saat berusia 20 tahun Anda tahu MotoGP tapi tidak tahu apa yang sedang terjadi Anda hanya mengandalkan insting alami Saat ini, pebalap muda datang dengan kecepatan berbeda, tanpa cedera, dan punya insting alami Meskipun performanya sempat menurun dalam beberapa tahun terakhir bersama Honda Marquez menunjukkan bahwa ia masih bisa tampil apik Bahkan setelah pindah ke tim satelit Marquez beberapa kali berhasil merebut podium meski memulai dari posisi belakang Adaptasinya dengan Ducati Desmosedisi GP23 terbilang cepat Meskipun sudah 11 tahun puas menunggangi Honda RC213V Bagaimana masa depan Mark Marquez di MotoGP? Akankah dia tetap menjadi salah satu yang terbaik Atau ini akan menjadi babak terakhir dalam karier gemilangnya? Yang jelas, para penggemar MotoGP di seluruh dunia Pasti menantikan aksi-aksi luar biasa dari The Baby Aliens bersama Ducati musim depan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kalian suka Tinggalkan komentar di bawah Tentang apa yang kalian pikirkan tentang kepindahan Mark Marquez ke Ducati Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!